Kita coba engkau-engkau itu ya Di engkau biar Aduh Kita coba empat Pake kocok 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 Terlalu selamat menikmati 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 Ayo kita coba hidupkan pelan-pelan Hai tak mangan dulu standar samping sudah terengkel-engkel dulu Oke kita akan pelan-pelan ini bakalan kencang suaranya sepertinya udah langsung keluar sangit cuy sakit banget ini sangit parah banget yang sangitnya Oke mungkin video ini jika kalian suka video seperti ini jangan lupa di like share comment dan subscribe selamat menikmati video selanjutnya Oke lanjutkan video tadi yang setelah proses penyemprotan reksu 81 ke area ruang bakar karena disitu juga reksu ini digunakan untuk membesikan lab dan ruang bakar atau area piston Oke dan setelah itu cuy setelah itu kan saya cuci motor itu cuy cuci bersih enggak taunya kan sebelumnya cuman hidupkan bentar tuh cuy enggak tanya abis itu saya hidupkan lagi tuh nggak mau hidup cuy berput-berput gitu sepertinya enggak ada apinya gitu dan alhasil sepertinya kalau hidup itu harus digaspol kalau gasnya ditahan itu bebet-bebet dan enggak tahunya ternyata si businya cuy udah udah nggak mampu ya wajar sih cuy itu busi saya pakai waktu overchase 50 itu sedangkan overchase 50 itu udah udah hampir setengah tahunan enggak salah ya 6 bulan enggak ini sudah ada nanti saya cek di kolom komentar di video sebelumnya aja dan alhasil karena hari ini hari raya idul bitri banyak obeng yang tutup jadi saya cari busi denso yang untuk bit itu enggak ada cuy jadi saya dapatnya si busi di champion plus ya dengan kode rjh4hc katanya untuk untuk motor motor Honda ya untuk besok Honda dari CBR sehingga punya kan untuk Honda bet ini kepala-nya panjangnya kepala businya panjang banget jadi kalau Revo supra kan pendek itu juga salah itu hanya bila cuy ya diberi ini panjang banget kepala businya jadi setelah kemudian ganti busi itu langsung normal cuy enggak enggak ada berbet di RPM di bawah langsung hidup stabil tapi tadi sebelumnya saat masih pakai busi yang itu tuh apa ya ya apa maksudnya masih ada di gejala berbet yang kemarin tuh waktu setelah agak normal enak itu ya ada jeda jeda apa berbetnya cuy mungkin karena satu faktor si businya udah udah wajib ganti cuy ya seperti ini kondisinya ini berkerak banget cuy berkerak dan tadi tuh saya bersihkan area dalam ini keliling ini mungkin entah kenapa mungkin entah ada yang pecah tapi ya karena kayak congel-conggel pakai obeng-obeng min tipis kecil seperti itu mungkin jadi abis itu enggak stabil opini itu pencar pencar setes di Jupiter itu pencar pencar juga dan rasul setelah ganti ya mudah dunia kurang menelah kurang yoi cuy menggunakan obusi seperti ini hanya saya lebih suka busi denso cuy ya nggak tahu ini tahan enggak atau enggak atau enggak normal lagi dan lebih jangan lama lagi bit ini sudah enggak kena asma lagi dan alhamdulillah ya oke oke video saya di sini ini mungkin video lanjutan dari tadi pasti semuanya sekarang Oke see you next bye bye